Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari konten spoiler serial Dong Hua Sua Lesar episode 91. Yang tentu saja cerita ini akan Mimin ambil dari versi novel. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan konten cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Lofeng bersama Mbak Bata telah memulai perjalanan mereka untuk meningkatkan kekuatan dari tanduk emas. Yang dimana karena di bumi tidak adanya bahan-bahan logam yang bisa digunakan bagi tanduk emas untuk meningkatkan kekuatannya. Karena logam-logam di bumi ini bisa dibilang sangat tidak berguna bagi tanduk emas. Jika saja tanduk emas bisa menyedot semua logam yang berada di bumi, maka kekuatan dari tanduk emas tidak akan meningkat. Saking lemahnya logam-logam yang berada di bumi ini. Dan satu-satunya cara bagi mereka untuk bisa meningkatkan kekuatan dari tanduk emas adalah pergi ke luar angkasa. Atau lebih tepatnya kemarin mereka pergi ke planet Mars menggunakan pesawat dari Black Dragon Mountain. Dan inti cerita kemarin berakhir setelah Lofeng dan Mbak Bata sampai di planet Mars. Dengan adanya sebuah pemandangan sembilan piramida di planet Mars itu. Dan itu merupakan inti cerita pada episode sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan pembahasan kontes spoiler dari serial Dong Hua Swell Star episode 91. Pembahasan kontes spoiler ini berlanjut dengan Mbak Bata yang memberikan penjelasan kepada Lofeng. Tentang bagaimana cara sistem penabangan yang berada di planet Mars ini. Dengan menggunakan piramida sebagai kekuatan utama mereka. Jadi piramida yang berada di hadapan mereka ini bukanlah sembarang piramida. Yang dimana piramida ini merupakan sumber dari pembangkit tenaga dari para alien. Piramida ini menggunakan sebuah sistem bernama Automata Race. Yang dimana sistem ini merupakan sistem yang sama dengan pasukan robot yang telah membunuh Tuan Muiyanbo. Yaitu bosnya Babata. Jadi piramida ini menggunakan sistem AI untuk bisa memberikan energi kepada planet Mars. Yang dimana energi ini bertahan lama sampai sekarang. Walaupun penambangan yang berada di planet Mars ini telah berhenti. Tetapi sistem penambangnya masih aktif. Karena energi yang diberikan oleh sistem Automata Race. Bisa dibilang sistem ini merupakan sistem pertarungan yang cukup canggih dan paling ditakuti. Tetapi digunakan untuk pertambangan. Yang seperti Mimin katakan tadi, sistem dari Automata Race ini juga merupakan ras yang telah bertarung dengan pemimpin Muiyanbo. Sampai membuat Tuan Muiyanbo tewas akibat bertarung lawan sistem Automata. Ataupun bisa disebut juga sebagai AI pembunuh. Yang sama-sama program pintar sama seperti Babata. Tetapi di sini ia merupakan penjahat. Yang dapat mencapai ranah abadi dalam waktu yang singkat melebihi para makhluk yang ada di alam semesta. Lalu Babata menjelaskan kepada Lofeng kalau mereka di sini akan mencari sebuah logam bernama besi hitam. Yang beruntungnya besi hitam ini dapat mereka temukan di planet Mars. Besi hitam sendiri dibagi menjadi tiga kelas. Yaitu ada besi hitam murni memiliki kelas A8. Besi hitam roh memiliki kelas B8. Dan besi hitam esensi memiliki kelas C8. Dan sesuai dengan penjelasan Mimin sebelumnya, nilai A merupakan nilai dasar dan semakin bawah nilai seperti B dan C merupakan nilai yang lebih tinggi daripada nilai A. Dan untuk nilai B dan C ini merupakan besi yang langka, sulit sekali untuk ditemukan. Terutama esensi besi hitam yaitu kelas C. Bahkan pesawat luar angkasa dari Tuan Mui Yanbo ini juga menggunakan besi esensi kelas C. Dengan menggunakan sistem penyatuan dari hybrid. Yang intinya kapal luar angkasa milik Tuan Mui Yanbo menggunakan beberapa jenis logam untuk membuat kapal itu. Dari kelas D, kelas E, sampai yang tertinggi kelas F. Bisa dibilang kapal milik Tuan Mui Yanbo ini merupakan kapal yang sangat mahal. Karena kapal tersebut juga menggunakan besi kelas F untuk pembuatannya. Yaitu besi yang paling berharga. Tetapi di sini Lofeng dan juga Babata mengalami kesulitan dalam pencarian besi hitam di bawah tanah. Karena di sini terdapat sinyal pengganggu dari energi Automaton Res yang membuat sinyal mereka terganggu. Jadi Babata menyuruh kepada Lofeng untuk menghancurkan kesembilan energi menara dari Automaton Res ini. Singkatnya Lofeng berhasil menghancurkan kesembilan menara energi itu. Dan sekarang pun mereka sudah dapat bisa merasakan keberadaan dari besi hitam yang sedang mereka cari. Pencarian Lofeng dan juga Babata mencari besi hitam di ruangan bawah tanah itu mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Yang dimana mereka mendapatkan 118 juta ton besi hitam dan juga 1200 roh besi hitam. Yang artinya Lofeng telah mendapatkan 118 juta ton besi kelas A8 dan 1200 roh besi hitam kelas B8. Tetapi Lofeng sendiri masih belum puas dengan apa yang ia dapatkan. Karena besi-besi tersebut masih belum cukup untuk bisa memberikan kekuatan yang besar kepada Lofeng. Babata membenarkan perkataan Lofeng. Tetapi hal ini merupakan hal yang wajar. Bahkan bagi Tuan Huyanbo untuk bisa meningkatkan kekuatan Lofeng memperlukan besi kelas A. Yang artinya Tuan Huyanbo akan bangkrut memberikan makan kepada Lofeng untuk bisa naik ranah. Bisa dibilang untuk membantu peningkatan kekuatan Lofeng ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Bahkan bisa membuat Tuan Huyanbo yang terkenal kaya bangkrut karena memberikan makan kepada Lofeng untuk meningkatkan kekuatan Lofeng. Pencarian Lofeng bersama Babata pun terus berlanjut sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah gudang yang sangat berharga. Yang dimana gudang tersebut terbuat dari roh besi hitam. Yang artinya jika tempat penyimpanan menggunakan roh besi hitam maka di dalamnya memiliki harta yang sangat berharga. Dengan segera mereka pun masuk ke dalam sana. Dan di sana mereka sangat dikejutkan dengan mereka yang menemukan 12.000 ton roh besi hitam. Lebih banyak dari sebelumnya. Dan bahkan di sana juga mereka menemukan esensi besi hitam yang memiliki kelas C. Yaitu besi hitam yang sangat langka. Tetapi hanya menemukan kisaran 360 kilogram saja. Tidak mencapai angka ton. Tetapi tetap saja hal ini sangatlah menguntungkan bagi mereka. Singkat cerita setelah mereka melakukan penambangannya cukup lama. Lofeng dan juga Babata pun telah mendapatkan harta yang melimpa. Yang dimana total dari roh besi hitam yang telah mereka dapatkan bernilai 336.000 ton. Sedangkan esensi besi hitam mereka mendapatkan sekitaran 2034 ton. Bisa dibilang angka ini sangatlah fantastis. Di sini juga Babata menyuruh kepada Lofeng untuk mengambil kota-kota besi hitam yang berada di hadapan mereka. Karena kota-kota besi hitam tersebut dapat mereka jual ke tempat berdagangan galaksi. Karena Lofeng sekarang terbilang sangat misin karena tidak memiliki uang sedikit pun dalam bentuk mata uang alam semesta. Memang sekarang Lofeng memiliki harta peninggalan dari Tuan Huyangbo. Tetapi harta-harta tersebut tidak berguna bagi Lofeng untuk sekarang. Yang dimana pesawat milik Tuan Huyangbo ini merupakan pesawat yang langka. Juga merupakan pesawat yang diincar oleh para ranah abadi. Bisa dibilang jika Lofeng menggunakan pesawat dari Tuan Huyangbo sebagai pesawat transportasinya. Maka Lofeng dengan cepat akan menjadi target begal dari para penghuni alam semesta. Termasuk bagi makhluk abadi. Bisa dibilang cara teraman bagi Lofeng sekarang adalah menyimpan pesawat itu di dalam cincin penyimpanannya untuk sekarang. Dan untuk harta kedua, Lofeng memiliki bank milik Tuan Huyangbo. Tetapi uang yang berada di bank itu masih belum bisa Lofeng ambil karena Lofeng yang masih berada di tingkatan start travel. Dan untuk bisa mengambil uang di sana, Lofeng harus berada di ranah dari bintang. Dan untuk harta terakhir, Lofeng memiliki harta-harta yang telah ia miliki sekarang. Yang dimana harta tersebut tidak bisa Lofeng jual karena harta itu digunakan oleh Lofeng. Seperti baju amor dari Rotan Rebing Cloud, senjata Heaven Forbidden Shattles, senjata Chakram Ark, Kristal Muya, dan pesawat Black Dragon Mountain tidak bisa dijual oleh Lofeng. Karena barang-barang tersebut masih dibutuhkan oleh Lofeng. Jadinya, satu-satunya cara bagi Lofeng untuk bisa mendapatkan uang adalah untuk menjual kota besi hitam yang berada di planet Mars ini. Setelah itu pun Lofeng menjedot semua kota besi hitam yang berada di planet Mars dengan total luas 10 km. Jadi, total keseluruhan yang Lofeng dapat dari besi hitam ini berjumlah 900 juta ton besi hitam. Jumlah yang sangat banyak sekali bagi Lofeng, tetapi besi tersebut masih belum bisa membuat Lofeng menjadi orang terkaya di alam semesta. Lalu setelah Lofeng mendapatkan harta itu pun, Lofeng pergi dari planet Mars untuk kembali ke bumi. Setelah Lofeng sampai di rumahnya waktu malam hari, Lofeng tidak menyangka kalau dirinya ini baru saja pergi ke planet Mars. Dengan waktu yang sangat singkat dan juga tidak mengeluarkan uang yang sangat banyak, hal ini sangat menguntungkan bagi Lofeng. Dan juga pesawat Black Dragon Mountain yang tadi Lofeng pakai sekarang sudah tidak menampakkan dirinya karena telah Lofeng simpan. Jadinya tidak ada orang yang mengetahui di dunia ini kalau Lofeng memiliki pesawat luar angkasa pribadinya. Apalagi pesawat itu tidak bisa terdeteksi oleh teknologi manusia. Lalu hari-hari Lofeng pun terus berlalu dengan sangat mulus, yang dimana Lofeng dapat menjadi seorang ayah yang menemani kedua putranya. Dan secara bersama juga Lofeng dapat mengendalikan tubuh tanduk emasnya untuk menyerap besi hitam yang telah ia dapatkan ke dalam tubuh tanduk emas. Dan juga Lofeng beberapa kali telah pergi keluar angkasa kembali menggunakan pesawat Black Dragon Mountainnya ke alam semesta lain untuk mencari harta yang lebih berharga. Hari-hari seperti itu dapat Lofeng jalankan tanpa adanya masalah. Sedangkan di lain sisi dari markas pemimpin Hong sekarang tampak jika pemimpin Hong dan Lai Sen masih tertidur pingsan. Setelah sekian lama mereka tidak terbangun waktu terakhir kali bertarung melawan tanduk emas. Akibat kekuatan jiwa mereka yang rusak, mereka berdua tidak tersadarkan diri. Di sana dengan setia Yero dan juga Bishan menunggu pemimpin Hong. Mereka berdua menunggu guru besar mereka untuk bangun kembali. Walaupun mereka berdua sudah menunggu sejak lama dan juga tidak tahu kapan pemimpin Hong akan tersadarkan diri, mereka masih tetap setia untuk berada di samping pemimpin Hong. Namun sekarang mereka melihat adanya kajaiban yang terjadi kepada pemimpin Hong dan juga Lai Sen. Setelah beberapa tahun pemimpin Hong dan Lai Sen tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dari tubuh mereka, tiba-tiba saja detektor kehidupan yang sedang mengawasi pemimpin Hong dan juga Lai Sen merespon adanya tanda-tanda kehidupan dari mereka berdua. Terlihat jika angka kehidupan mereka terus meningkat seperti berlomba-lomba untuk siapa cepat yang sadar duluan. Dan setelah sekian lama mereka menunggu, akhirnya pemimpin Hong telah membuka matanya dan lalu disusul oleh Lai Sen. Berpindah ke tempat Lofeng, Lofeng yang sekarang sedang bersantai mendapatkan panggilan telepon. Yang dimana panggilan telepon ini membuat Lofeng sangat terkejut karena panggilan ini berasal dari nomor pemimpin Hong. Hal ini membuat Lofeng tidak percaya karena yang ia tahu jika pemimpin Hong sekarang berada di kondisi koma. Jika bukan pemimpin Hong yang menelpon dirinya, maka ada orang lain yang telah menggunakan nomor pemimpin Hong, kata Lofeng. Lofeng dengan curiga mengangkat telepon itu dengan menyampaikan kata sapa berupa halo. Dan setelah itu, Lofeng sangat terkejut karena dirinya mendengar suara pemimpin Hong yang menyampaikan kalau dirinya sekarang sudah terbangun. Pemimpin Hong juga memberi tahu kepada Lofeng kalau Lai Sen sekarang juga sudah terbangun. Tidak hanya itu, pemimpin Hong juga telah mendengar kabar dari Lofeng yang telah menyelamatkan mereka berdua waktu mereka berdua yang berada di kondisi kritis. Akibat diserang oleh tanduk emas sampai tidak tersadarkan diri. Pemimpin Hong juga telah mengetahui jika Lofeng telah mengakhiri hidup dari tanduk emas. Jadinya, pemimpin Hong sangat berterima kasih kepada Lofeng atas perjuangan Lofeng. Dan juga pemimpin Hong ingin mengajak Lofeng untuk bertemu jika Lofeng memiliki waktu kosong. Yang di mana pemimpin Hong akan menunggu Lofeng di markas miliknya. Lofeng dengan senang hati menerima undangan ini dan ia pun akan segera pergi menemui pemimpin Hong. Pemimpin Hong yang mendengar itu merasa senang dan ia memberi tahu kepada Lofeng kalau Lofeng juga telah menunggu Lofeng. Lalu, telepon mereka berdua pun tertutup. Lofeng pun dengan keadaan gembira dengan segera pergi ke tempat dari markas pemimpin Hong menggunakan senjata Heaven Forbidden Shuttle. Setelah Lofeng sampai di markas dari pemimpin Hong, terlihat disana sudah banyak orang yang berkumpul juga. Yang sepertinya mereka juga ingin merayakan kebangunan dari pemimpin Hong dan juga Lofeng. Kedatangan Lofeng disana juga disambut dengan hangat oleh pengawal pemimpin Hong. Pengawal itu pun dengan segera membawa Lofeng ke tempat khusus yang di mana tempat tersebut merupakan tempat dari ruang tunggu pemimpin Hong dan juga Lai Sen. Yang telah bersiap-siap secara khusus menunggu kedatangan Lofeng. Pertemuan mereka bertiga pun berjalan dengan harmonis. Yang di mana Lofeng menyambut mereka bertiga dengan penuh gembira dan juga mereka berdua yang menyambut Lofeng dengan gembira. Apalagi dengan sifat dari Lai Sen yang sangat kocak membuat pertemuan mereka bertiga dibuka dengan suara tawa. Dan setelah itu Lai Sen bersikap serius dengan mengucapkan terima kasih lagi kepada Lofeng karena Lofeng bersama para pejuang lain telah menyelamatkan umat manusia. Dari titik kehancuran terbesar umat manusia. Pemimpin Hong juga berterima kasih kepada Lofeng atas apa yang telah Lofeng lakukan kepada Akin dan juga para sampah lainnya. Tindakan Lofeng yang sebelumnya telah membunuh Akin dan juga para rekannya membuat pemimpin Hong menjadi tenang. Dilanjutkan dengan Lai Sen yang juga mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Dojo Limits miliknya. Yang telah Lai Sen ketahui juga kalau Nihelu sebelumnya telah berjuang untuk mengambil alih kepemimpinan dari Dojo Limits. Dan hal ini membuat Lai Sen sangat marah atas apa yang telah dilakukan oleh Nihelu. Benar-benar Lai Sen yang terbangun langsung marah-marah setelah dirinya mendengar jika Dojo Limits miliknya hampir diambil kekuasaannya oleh Nihelu. Untungnya ada Lofeng yang dapat menghentikan Nihelu. Lofeng pun menjawab jika hal tersebut bukanlah masalah yang besar. Bagi Lofeng menghabisi mereka bertiga bukanlah sesuatu urusan yang merepotkan. Tetapi setelah itu pemimpin Hong dan juga Lai Sen ingin mengajak Lofeng untuk berbicara sesuatu hal yang lebih serius. Yang dimana mereka berdua ini telah sejak lama meneliti tentang peradaban kuno. Para peradaban kuno tersebut merupakan para alien yang berada di alam semesta lain dan juga tersebar luas di planet-planet yang berbeda. Dari catatan kuno yang telah dipelajari oleh pemimpin Hong dan juga Lai Sen, mereka mengetahui jika para alien tersebut memiliki sesuatu kaisar yang disebut dengan Kekaisaran Silver Blue. Yang dimana Kekaisaran ini sangatlah besar sampai bisa menguasai satu galaksi dengan mudah. Dan galaksi Bima Sakti milik mereka ini merupakan bagian dari Kekaisaran Silver Blue. Pemimpin Hong mengetahui ini dari catatan kuno. Dan juga apa yang dipelajari oleh pemimpin Hong kalau para alien tersebut juga ada yang suka untuk menginvasi sebuah planet. Untuk menguasai kehidupan di sana, menjual semua makhluk hidup yang berada di sana untuk menjadi budak. Dan setelah itu menjual planet itu kepada makhluk kuat lainnya. Jadinya di sini pemimpin Hong dan juga Lai Sen mengajak Loh Feng untuk bekerja sama untuk bersiap-siap menghadapi para invasi yang datang yang mereka yakin jika invasi ini akan datang di suatu hari. Yang sekarang mereka masih belum bisa menebak kapan itu. Babata yang mendengar itu mengagumi dengan pengetahuan mereka berdua. Tetapi sayangnya mereka berdua ini tidak memiliki kemampuan untuk bisa berlatih mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka berdua ini seperti orang buta yang sedang menuntun orang buta. Jika mereka berlatih sendirian tanpa adanya seorang guru yang dapat menuntun mereka, kemungkinan mereka bisa mencapai ranah dari tingkatan bintang membutuhkan waktu sampai 50 tahun. Berbeda dengan Loh Feng yang sekarang telah memiliki inti batin dari tanduk emas, peningkatan kekuatan dari Loh Feng bisa berkali-kali lipat lebih cepat daripada mereka berdua. Di sini Loh Feng memiliki ide kepada Babata yang di mana Loh Feng ingin memberi tahu rahasia dari planet Yunmo kepada pemimpin Hong dan juga Lai Sen. Tetapi Babata yang mendengar itu pun marah kepada Loh Feng kalau itu merupakan sebuah rahasia yang sangat penting. Jika mereka membocorkan rahasia ini, mereka bisa dihukum mati. Loh Feng yang mendengar itu pun memiliki ide lain karena mereka tidak bisa memberikan sebuah rahasia. Maka apakah dirinya bisa mengundang pemimpin Hong dan juga Lai Sen bergabung bersama mereka ke planet Yunmo? Mendengar hal ini Babata bisa menyetujui ide dari Loh Feng. Babata sendiri cukup senang jika pemimpin Hong dan juga Lai Sen bergabung bersama mereka. Karena mereka berdua memiliki kekuatan domain walaupun mereka berdua berada di ranah dari start travel. Yang di mana kekuatan domain ini sendiri merupakan kekuatan langka yang sangat sulit sekali untuk bisa dipelajari bahkan bagi para makhluk abadi. Bahkan jika Tuan Hu Yan Bo melihat mereka berdua, kemungkinan Tuan Hu Yan Bo juga akan menerima mereka berdua dengan senang hati. Lalu Loh Feng pun berbicara kepada pemimpin Hong dan juga Lai Sen yang di mana Loh Feng mengundang mereka berdua untuk bergabung bersama dirinya menjadi anggota dari asteroid. Ataupun bisa disebut juga dengan sekte planet Yunmo yaitu tempat tinggal dari Tuan Hu Yan Bo. Loh Feng menjelaskan jika sekte ini merupakan sekte rahasia yang telah dihancurkan oleh musuh sebelumnya. Jadinya Loh Feng meminta kepada pemimpin Hong dan juga Lai Sen jika mereka berdua mau bergabung bersama dirinya, maka mereka berdua harus merahasiakan hal ini. Dan jika mereka berdua mau, maka mereka berdua bisa mendapatkan teknik rahasia yang sangat kuat. Dan untuk sekarang hanya dirinya saja yang menjadi anggota dari sekte ini. Pemimpin Hong dan juga Lai Sen yang mendengar itu pun sangat tertarik. Dan apalagi mendengar jika Loh Feng sendirian yang berada di sekte ini membuat mereka berdua merasa kasihan kepada Loh Feng. Dengan senang hati mereka berdua akan bergabung bersama Loh Feng. Dan sepertinya untuk pembahasan kontes spoiler dari episode 91 sampai disini dulu. Karena juga Mimin sekarang lagi seret, apalagi lagi pilek. Jadinya tadi itu Mimin sebenarnya serasro-serasro, tapi Mimin tahan. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. Oh.